Tumpukan sampah dan genangan air yang tersumbat ini masih terlihat di bangunan jembatan depan Citrasa Sirangan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Banjarmasin, Senin Siang. Arus air di anak sungai ini masih terhambat konstruksi lantai dan dinding bangunan yang dicor permanen. Akibatnya pembuangan air menuju ke sungai besar terganggu. Sementara itu di lokasi yang sama, pekerja terus melakukan pembersihan terhadap bangunan jembatan Masjid Baitur Rahim yang dihancurkan. Bongkahan bekas semencar dinaikkan ke atas pikap untuk dibuang. Kondisi serupa juga dilakukan pekerja di depan Masjid At-Takwa, Kilometer 6, Banjarmasin. Konstruksi jembatan permanen sudah tiga hari ini dihancurkan untuk memperlancar arus air. Setelah di lokasi ini menjadi salah satu titik terdalam saat banjir menerjang. Upaya normalisasi sungai dan parit pun dilakukan warga setelah Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menerbitkan surat edaran untuk pembongkaran terhadap bangunan yang menutup dan menghambat air sungai. Dari Banjarmasin, pilih Kalsal Satunet. Dari Banjarmasin, pilih Kalsal Satunet. Dari Banjarmasin, pilih Kalsal Satunet.